Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini sesuai dengan rentana Alhamdulillah kita bisa Kembali bergabung Diskusi, saya mengundang Teman-teman untuk bergabung Dan kalau akan Berinteraktif Dengan menyampaikan beberapa Pertanyaan nanti silahkan Saya sudah dibantu oleh Suriadi Zakaria Duta Nusantara Sehat Yang saya juga kontak Sekarang ya Kalau ada teman-teman duta yang Berkenan untuk dikontak Nanti kita tambahkan Satu lagi bisa Untuk bisa interaktif nanti mengingatkan Topik-topik yang Akan kita bahas Untuk beberapa hal yang sudah Disiapkan oleh Zakaria Dan teman-teman Nah ini Perlu dijelaskan dulu Nama kampus itu Direkap Dan dimasukkan di dalam Sistem aplikasi Nusantara Sehat Berdasarkan data yang ada Di PDPT Pangkalan data perguruan tinggi Jadi kalau ada data yang Ternyata nama kampusnya Tidak sama atau tidak ditemukan Pertama yang dilakukan adalah Mohon cross-check dulu Ke PDPT Bisa jadi Namanya panjang Yang disingkat sehingga di database Berbeda Jadi tidak ditemukan Belum tentu Itu tidak ada Jadi kalau kemudian memang tidak ada Karena banyak sebab Nanti Tolong nanti dilapor Ke PDPT Dan juga ke kami Nanti bisa disampaikan Lewat selat Mohon nanti dari pihak kampus Bisa menyampaikan Sehingga nanti kita bisa melakukan Pengecekan Jadi beberapa Perguruan tinggi Yang akademi Sudah melapor Berapa Satu atau dua Melapor Dan Sudah ditambahkan Karena Memang ada perkembangan baru Untuk Nama-nama kampus Nah Untuk yang kampusnya Tidak ada Artinya sudah hilang Sudah hilang Nanti akan Mungkin ada solusi Dari PDPT Nanti silakan Nanti di Mintakan solusinya Jadi untuk yang kasus per kasus itu Mohon untuk bisa Direspon nanti Dengan Melaporkan Kasusnya Ke PDPT Dan ke kami Ini secara Sistem sudah direkam Nanti pada saat Dicetak Itu nanti Akan bisa Dilihatkan Kalau kemudian Teman-teman Nanti akan Setelah mengambil Setelah mengambil Formulir Memang Datanya Dikunci Jadi tidak bisa Diedit lagi Karena kita memang Setelah teman-teman Yakin dengan Semua isian Termasuk isi Semua data Dikunci Tidak boleh dirubah lagi Karena begitu Dirubah Nanti akan Mengacaukan Sistem rekapnya Karena disitu Ada mekanisme Scoring Jadi kalau Begitu sudah Ngambil NSI Atau NSF Maka seluruh data Akan di Kunci Jadi tidak bisa Jadi tumbah Nanti kalau kemudian Sudah selesai Masa pendaftarannya Bisa di update lagi Sesuai dengan kebutuhan Nah isi Tidak hilang Kalau nanti Ternyata Tidak hilang Ternyata Nanti tidak ada Pas waktu dicetak Misalkan Prosesnya begini Nanti teman-teman Setelah mengambil NSI Atau NSF Untuk formulir Kemudian dipanggil Di proses seleksi Di proses seleksi Tahap kedua Kita akan minta Teman-teman Melakukan printout Untuk seluruh data diri Dan disitu Akan tercetak Di antaranya Salah di antaranya Nanti Isi Nah isi itu Yang akan menjadi Bahan diskusi Pada saat Pemocara Makanya nanti Mengisi isi Sebaiknya Serius ya Jangan asal-asalan Termasuk Mengupload foto Jangan Foto orang lain Atau fotonya Dibalik Kepalanya di bawah Ada yang miring Nanti mohon diperhatikan Atau Gambar Gambar Makhluk lain Jangan Jangan Iseng Jadi kalau yang Iseng-iseng begitu Nanti kami Tidak akan Memanggilnya Begitu Nanti kalau Ternyata masih kosong juga Pas waktu wawancara Silahkan isi Pakai tulisan tangan Kalau memang Kosong Saran kami Nanti Tetap diisi Sesuai dengan Kakasan-kakasannya Sebelum mengambil NSI Atau NSS Agak repot menjawabnya Kalau emailnya lupa Passwordnya lupa Kalau misalkan Muka-muka Tidak lupa namanya Kalau kemudian Nanti lupa Semuanya Mekanisme Sama dengan Mekanisme Blokir Buka-blokir Atau misalkan Akunnya Bikin banyak Jadi Kemarin ada pertanyaan Kalau Saya akunnya Tidak bisa masuk Kenapa Ternyata setelah Dicek Akunnya lebih dari Satu Nah kalau ada Yang begini Nanti bersurat Bersurat khusus Nanti akan Dilacak Karena kita akan Mengecek Historinya Setelah ketemu Historinya Baru nanti Bisa Di Respon Jadi kalau Kemudian Ada kondisi Seperti ini Solusinya Peluangnya Dua Nanti akan Dilakukan Penghabusan Atau Pemblokiran Terus Kemudian Bikin lagi Atau Nanti Kalau hanya Sekedar Lupa Password Maka Nanti Ada Mekanisme Lupa Password Tapi kalau Lupa Email Email Padahal Dipakai Untuk Perkiriman Password Baru Jadi Tidak Memungkinkan Kalau Kemudian Email Lupa Password Kalau Lupa Password Email Kami Tidak Bisa Membantu Ini Karena Urusan Masing-masing Itu Solusinya Nanti Silahkan Bersurat Kirim Suratnya Ke Kepala Pusat Perencanaan Per Post Atau Per Email Nanti Kalau Per Post Alamatnya Ada di Website Silahkan Nanti Dicek Ini Penghabusan Tadi Dikirim Ke Kapusren Perihalnya Adalah Penghabusan Atau Penonaktifan Akun Silahkan Nanti Disebutkan Namanya Kalau Masih Ingat Nomor Akun Kalau Tidak Data-data Yang Sifatnya Unique Jadi Yang Unique Itu Adalah Ada Lima Data Unique Satu Nama Lengkap Yang Kedua Nomor STR Yang Ketiga MIK Yang Keempat Email Mungkin Ada Data Diri Yang Lain Nanti Silahkan Nomor HP Itu Juga Unique Jadi Jangan Menggunakan HP Orang Lain Gunakan HP Sendiri Alamat Email Sendiri Kemudian NIK Sendiri Semuanya Yang Memang Data Diri Masing-masing STR STR Sendiri Silahkan Lima Data Dasar Itu Disampaikan Sebagai Kelengkapan Untuk Informasi Karena Dari Situlah Dari Admin Akan Bisa Melakukan Pelacakan Kalau Sekedar Nama Ada Yang Banyak Sama Kalau Email Bisa Beda Tapi Bisa Jadi Keliru Jadi Nanti Perlu Yang Yang Khas Pada Prinsipnya Saras Sistem Diblokir Pada Prinsipnya Secara Sistem Diblokir Nah Kalau Kemudian Nanti Secara Sistem Setelah Secara Sistem Ternyata Bisa Mendaftar Silahkan Mendaftar Ya Karena Secara Sistem Secara Sistem Diblokir Jadi Kalau Kemudian Sistem Sudah Terbuka Kembali Berarti Proses Blokir Otomatisnya Atau Blokir Secara Sistemnya Sudah Dibuka Nah Kalau Sudah Bisa Dibuka Dan Mendaftar Lagi Silahkan Mendaftar Lagi Jadi Kami Tidak Bisa Merespon Untuk Satu Per Satu Untuk Kasus Seperti Ini Karena Ada Proses Komputasi Di Dalam Aplikasi Yang Dibuat Otomatis Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Melakukan Proses Pendaftaran Kemudian Badan Dipanggil Tidak Datang Sistem Komputasinya Sudah Disiapkan Dengan Mekanisme Blokir Dan Itu Otomatis Jadi Kalau Kemudian Terblokir Maka Kami Harus Melacak Dulu Di Dalamnya Kalau Puntoh Nanti Pada Akhirnya Sudah Terbuka Berarti Gunakan Mekanisme Yang Secara Otomatisasi Di Komputer Di Aplikasi Untuk Dimanfaatkan Perluannya Kami Tidak Kalau Oh Validasi Pernyataan Kalau Yang Ini Nanti Menunggu Uploadnya Tidak Bisa Dilakukan Prosesnya Dalam Waktu Sehari Karena Nanti Kita Perlu Konfirmasi Dengan Beberapa Pihak Jadi Kalau Waktu Tidak Bisa Ditentukan Dan Ini Sesungguhnya Untuk Mekanisme Validasi Ini Dilakukan Sebelum Masa Pendaftaran Jadi Kalau Kemudian Nanti Ada Yang Punya Kesulitan Ini Nanti Silahkan Dicek Tergantung Dengan Jenis Tenaganya Seperti Kemarin Sudah Disampaikan Untuk Yang STR Untuk Yang Pavi Relatif Secara Kronologis Butuh Waktu Yang Lebih Lama Karena Memang Kondisi Untuk Pengurusan STR Di Pavi Asisten Apotekar Relatif Belum Online Dibandingkan Dengan Jenis Tenaga Yang Lain Semoga Nanti Dari Pavi Dan Teman Teman Di Pavi Bisa Lebih Segera Bisa Mempercepat Untuk Digitalisasinya Yang Memang Gagal Diverifikasi Nanti Harus Ada Perbaikan Silahkan Ke KFN Kalau Yang Untuk Apoteker Ke KFN Yang Seperti Ini Kasus Seperti Ini Wilayah Anda Di Konsil Farmasi Indonesia Farmasi Nasional Konsil Farmasi Nasional Jadi Ke KFN Silahkan Diproses Prinsipnya Nanti Dari Panitia Untuk Pelaksanaan Regretmen Menunggu Validasi Dari STRnya Jadi Kalau STRnya Sudah Tidak Masalah Sebenarnya Kami Akan Melaporkan Kepada Teman-teman Bahwa itu Verifikasi Dan Sejauh ini Yang Verifikasi Tidak Masalah Jauh lebih Banyak Jadi Kalau Ada Kasus Kasus Seperti Ini Sesungguhnya Tidak Banyak Jadi Karenanya Nanti Silahkan Komunikasi Ke KSN Atau Pavi Nomor Kontaknya Saya kira Kemarin Sudah Beredar Di Supergroup Nanti Silahkan Dimanfaatkan Tidak Tidak Bisa Dijawab Sekarang Nanti Akan Ditelah Karena Butuh Konfirmasi Jadi Silahkan Bersurat Ke Kapus Ren Untuk Kondisi Ini Nanti Akan Kami Telaah Dan Kami Verifikasi Dulu Ke Pihak Yang Berwenang Apakah Memungkinkan Jawabannya Mungkin Jadi Tapi Tidak Bisa Dinyatakan Pasti Bisa Atau Tidak Hasil Sesuai Dengan Konfirmasi Ke Bia Bia Terkait Akan Dipanggil Sesuai Dengan Urutannya Sesuai Dengan Jenis Tenaganya Kami Selalu Memberikan Kesempatan Pada Daftar Urut Pertama Kalau Misalkan Yang Daftar Duluan Nanti Akan Ambil Lebih Banyak Selain Yang Punya Scoring Tinggi Scoring Yang Lama Sudah Mendaftar Itu Akan Dapat Prioritas Dan Sekali Lagi Kalau Sudah Dipanggil Agar Memperhatikan Proses Pemanggilannya Dan Kemudian Segera Hadir Konfirmasi Di Aplikasi Online Untuk Dilaporkan Atau Melapor Diris Secara Online Bahwa Siap Untuk Hadir Kalau Puntoh Tidak Hadir Pengennya Berikutnya Agar Ada Surat Kalau Tidak Ada Surat Kami Akan Melakukan Proses Blokir Otomatis Ini di luar Topik Kita Nanti Mungkin Kita Akan Bahas Di Lain Kesempatan Agar Lebih Seru Yang Topik Untuk Hari Ini Kita Diskusi Soal Pendaftaran Saja Nanti Untuk Yang Topik Lain Kita Akan Bahas Itu Saran Yang Bersangkutan Suruh Membuka Kan ada Inbox Atau Ada Catatannya Masalahnya Ada Dimana Kalau Misalkan Semuanya Sudah Benar Tapi Masih Depending Ada Catatannya Kenapa Kondisi Itu Masih Pending Pasti Ada Kalau Dia Merasa Sudah Benar Justru Itulah Bisa Jadi Ada Perbedaan Antara Yang Dia Punya Datanya Dengan Yang Ada Di Database Di MTKI Jadi Kalau Misalkan Nanti Tidak Punya Datanya Proses Untuk Bertanya Ke KTKI Bisa Dilakukan Jadi Kenapa Kok Datanya Kami Tidak Bisa Diverifikasi Padahal Proses Verifikasinya Online Jadi Silahkan Nanti Sarankan Ke KTKI Yang Disebut Submit Itu Apa Tapi Kalau Yang Disebut Submit Itu Sudah Melakukan Pengambilan Nomor Komulir Maka Sudah Dikunci Database Sudah Sudah Dikunci Karena Begitu Orang Mendaftar Ngambil NSF Dan Ngambil NSF Seluruh Datanya Akan Dikunci Kemudian Akan Dijenerate Variable Variable Untuk Discoring Jadi Scoring Dilakukan Otomatis Proses Inilah Yang Kemudian Tidak Mungkin Dirubah Kalau Dirubah Scornya Nanti Akan Terjadi Kekacauan Sistem Scriptnya Tidak Mungkin Jadi Makanya Pasti Kalau Sudah Kalau Yang Dimasuk Submit Submit Untuk Biodata Dan Ngambil Formulir Maka Tidak Bisa Tapi Kalau Kemudian Dia Belum Ngambil Formulir Masih Memungkinkan Untuk Dilakukan Perbaikan Ada Tiga Variable Ada Tiga Variable Yang Kita Cek Teman Teman Pada Saat Mengisi Data Di Pddk Satu Terkait Dengan Tanggal Lahir Yang Kedua Yang Kampus Nama NIM Jadi Kalau Itu Tidak Cocok Salah Satu Tidak Cocok Akan Terblok Nah Kebanyakan Itu Ada Yang Misalkan Nimenya Mengetik Salah Itu Yang Akan Muncul Nama Orang Lain Kalau Kemudian Yang Bersangkutan Menyebutkan Sendiri Mencari Sendiri Mungkin Ketemu Tapi Pas Waktu Dikrossek Dengan Data Yang Di Entry Di Dalam Aplikasi NS Berbeda Maka Akan Masalah Nah Masalah Ini Seringkali Terjadi Pada Saat Ada Data Yang Di Input Oleh Kampus Di BDBT Beda Dengan Data Yang Di Input Untuk STR Itu Jadi Masalah Jadi Kalau Kemudian Nanti Ada Perbedaan Seperti Itu Buatlah Surat Pernyataan Jadi Kalau Ada Karena Data Yang Di Input Di Biodata Itu Data Itulah Data Yang Akan Diambil Untuk Dua Kali Verifikasi Verifikasi Ke BDBT Verifikasi Ke STR Kalau Kemudian Datanya Berbeda Nama Misalkan Tanggal Lahirnya Ternyata Berbeda Maka Salah Satunya Akan Terblokir Jadi Proses Ini Kita Menyebutnya Sebagai Triangulasi Kita Mengkonfirmasi Ke Tiga Pihak Yang Persemputan Ke STR Dan BDBT Nah Proses Ini Kalau Ada Yang Tidak Cocok Salah Satunya Maka Terblokir Atau Terpending Terpending Nah Proses Pending Itu Beberapa Kondisi Di Antaranya Salah Tanggal Lahir Salah Input Kalau Itu Terjadi Kesalahan Input Perbaiki Datanya Kalau Kemudian Ada Nama Yang Memang Sudah Kadung Disebut Di Dalam KTP Beda Disebut Di STR Beda Disebut Ijazah Beda Maka Solusinya Salat Pernyata Itu Yang Terjadi Coba Nanti Yang Persangkutan Disuruh Melakukan Cek Jangan Jangan Dari Tiga Dokumen Itu Berbeda Semua Antara Yang Tertulis Di KTP Namanya Tertulis Di STR Dan Tertulis Di Kampus Biasanya Namanya Panjang Singkatannya Tidak Konsisten Bisa Jadi Dicek Yang Persangkutan Kalau Sudah Terverifikasi Kalau Kemudian Yang Edit Kok Bisa NPPB Bisa Ganti Gitu Kalau Kemudian Nanti Untuk Penggantian Biodata Nanti Kalau Misalkan Dilakukan Secara Sendiri Tidak Memungkinkan Nanti Bersurat Kami Nanti NPPB Kebutuhannya Memang Pada Saat Untuk Pembayaran Honor Jadi Nanti Kalau Memang Tidak Bisa Dibuka Tidak Bisa Diedit Selama Bisa Edit Lakukan Edit Tapi Kalau Gak Bisa Diedit Biasanya Kalau Pembahasan Seperti Ini Sudah Masuk Dalam Daftar Cadangan Ini Kalau Sudah Masuk Dalam Daftar Cadangan Itu Gak Bisa Dirubah Memang Yang Tidak Wajib Ini Sertifikat Dulu Sertifikat Itu Kan Sebenarnya Masuk Scoring Jadi Kalau Kemudian Gak Disi Kita Gak Akan Berhitungkan Tapi Kalau Kemudian Terpikir Mau Isi Lagi Padahal Sudah Dikunci Gak Bisa Gak Bisa Di Update Jadi Nanti Harus Tunggu Proses Verifikasi Berikutnya Pada saat Seleksinya Sudah Selesai Termasuk NBPP Jadi Nanti Sesungguh Kalau Kemudian Yang Bersangkutan Sudah Masuk Dalam Daftar Cadatan Apakah Itu NSC Atau NSC Maka Posisinya Yang Bersangkutan Tidak Bisa Mengedit Lewat Online Nanti Mesti Melapor Ke Kita Pada Saat Yang Bersangkutan Dipanggil Tapi Harus Disertakan Surat Kalau Enggak Pakai Surat Kan Yang Ngomong WA Saja Enggak Bisa Di Administrasikan Itu Caranya Oh Ini Jenis Kelamin Atau Ganti Jenis Kelamin Mohon Waspada Untuk Semua Data Kan Yang Tahu Data Diri Masing Masing Jadi Kalau Kemenodas Seperti Ini Perbaiki Dulu Datanya Perbaiki Dulu Datanya Yakin Makanya Di Dalam Tulisan Sebelum Submit Apakah Anda Yakin Sudah Semua Datanya Benar Pada Akhirnya Resiko Tahu Sendiri Karena Ngetik Ngetik Sendiri Data Yang Tahu Sendiri Jadi Nanti Mohon Untuk Bisa Diperhatikan Tapi Kalau Kemudian Seperti Ini Ada Resiko Tidak Diterima Nanti Bisa Coba Lagi Di Kesempatan Berikut Kalau Sudah Pembekalan Langsung Berangkat Ke Penempatan Jadi Misalkan Dipanggil Ikut NS Team Dinyatakan Dulus Dipanggil Ke Ciloto Kemudian Sampai Ke Ciloto Dari Ciloto Penutupan Pelantikan Luling Menteri Kesehatan Langsung Berangkat Tidak 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 Ada Kesempatan Pulang Makanya Mesti Bawa Koper Kalau Memang Mau Bawa Koper Kalau Nanti Cukup Tas Bawa Tas Nanti Biasanya Disiapin Beberapa Perbekalan Akan Dikasih Tahu Perbekalan Yang Mesti Ada Terus Bagaimana Bisa Ketemu Orang Tua Tidak Dari Bawang 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 Ciloto Itu Memberi Kesempatan Untuk Pas Waktu Pelantikan Waktu Penutupan Biasanya Diberi Ruang Untuk Bersama Keluarga Satu Hari Atau Dua Hari Silahkan Dimanfaatkan Tidak Ada Cerita Pulang Dulu Langsung Berangkat Jawabannya Tidak Satu Orang Satu Akun Satu Akun Hanya Untuk Satu Orang Begitu Sudah Ikut NSD Masuk Dalam Tandangan Maka Akan Berada Di Situ Dan Prosesnya Yang Dilakukan Menunggu Untuk Pemanggilan Kalau Yang Sudah Ikut NSD Silahkan Ikut NSD Kalau Kemudian Di Beberapa Kesempatan Yang Dahulu Pernah Anda Diberi Ruang Untuk Pindah Peminatan Tetapi Itu Sifatnya Selektif Nanti Akan Kami Cek Kalau Misalkan Ada Niat Untuk Pindah Peminatan Dari NSD Ke NSI Silahkan Bersurat Kemudian Akan Ditelah Apakah Pas Disujui Jawabannya Tidak Bentuk Nanti Tergantung Dengan Kondisi Kondisinya Kan Yang Milih Milih Sendiri NSD Sudah Nanti Kalau Begini Artinya Tidak Boleh Orang Tidak Tetap Hatinya Ada Juga Yang Pernah Mengajukan Diberi Persetujuan Karena Yang Persangkutan Tadinya NSD Belum Menikah Terus Sudah Menikah Nah Itu Anda Pernah Kasus Diberi Persetujuan Tapi Ini Bukan Kemudian Saran Biar Bisa Bindah Nekah Dulu Karena Ada Mekanisme Validasi Yang Baru Kami Membutuhkan Data Yang Lebih Valid Setelah Di Tahun 2016 2012 2018 2019 Datanya Memang Dilakukan Perbaikan Dengan Mekanisme Validasi Yang Lebih Baik Mekanisme Yang Dilakukan Di Tahun 2016 Itu Terdeteksi Beberapa Kelemahan Nah Kelemahan Ini Yang Kita Perbaiki Jadi Kalau Kemudian Datanya Tidak Valid Yang Dulu Pernah Bikin Akun Silahkan Lekapi Untuk Perbaikan Termasuk Kalau Kemudian STR Itu Kan Ada Masa Berlaku Nah Kalau Masa Berlakunya Sudah Lewat Itu Tentu Tidak Bisa Kita Verifikasi Karena Sebenarnya STR Tidak Berlaku Kalau Tidak Berlaku Tidak Bisa Jadi Kalau Untuk Kondisi Yang Kasus Yang 2016 Ini Silahkan Perbaiki Dan Sarannya Kalau Ada Masalah Dengan BD-BD Lakukan Perbaikan Sesuai Dengan Saran-Saran Untuk Perbaikan Data Terkait BD-BD Profesi Yang Diangkat Karena Kita Teman-teman Yang Dokter Akan Diangkat Sebagai Dokter Bukan Diangkat Sebagai Saran-Saran Kedokteran Yang Di Sebut Yang Di Upload Adalah Profesi Yang SCR Di Upload Adalah SCR Juga Dokter SKR Tidak Ada SCR Jadi Upload Yang Profesi Kalau Yang Jenis Tenaga Yang Lain Misalkan Bukan Dokter Bukan Dokter Gigi Memang Ada Proses Recruitment Misalkan AC Napotaker Atau S1 Bukan Apotaker Itu Memungkinkan Tapi Kalau Untuk Yang Dokter Dutur Gigi Harus Profesi Karena Kalau Bukan Prevorsi Tidak Bisa Kerja Jadi Kalau Kemudian Sudah Kadung Begini Bagaimana Solusinya Nanti Akan Dilakukan Proses Verifikasi Validasi Untuk Seluruh Pendaftar Yang Sudah Kita Lakukan Feedback Lewat Info Nusantara Channel Publik Pendaftarnya Apakah Semua Itu Akan Dipanggil Untuk Awancara Tidak Itu Nanti Akan Tergantung Pada Hasil QC Quality Control Untuk Seluruh Data Jadi Seluruhnya Akan Diverifikasi Ulang Untuk Kondisi Yang Pencilan Yang Tidak Seharusnya Nah Kalau Kemudian Ada Kasus Yang Seperti Ini Nanti Akan Kita Cek Nah Proses Cek Ini Nanti Tergantung Kalau Misalkan Nanti Ini Diberikan Ruang Untuk Diberi Kesempatan Untuk Proses Perbaikan Agar Yang Bersangkutan Membawa Ijazah Kopi Nanti Pas Waktu Wawancara Dan Itu Nanti Diberi Kesempatan Untuk Perbaikan Tapi Nanti Jawaban Saya Jawaban Prosedural Bukan Keputusan Untuk Kasus Ini Nanti Kita Cek Dulu Sampai Terakhir Kalau Terakhir Tidak Bunya Kesempatan Atau Dinyatakan Tidak Valid Yang Persangkutan Bisa Mendaftar Lagi Di Kesempatan Berikut Kalau Masih Ada Mungkin Yang Pesan Untuk Teman NSI Dan NSI Yang Di Tempat Penugasan Untuk Diskusinya Bisa Dikakas Untuk Topiknya Sehingga Nanti Kita Fokus Jadi Kalau Nanti Mau Membahas BOK Misalkan Kami Kan Harus Mengundang Teman-teman Yang Terkait Biar Nanti Tidak Terlalu Gap Untuk Menjawab Tidak Terlalu Susah Atau Kemudian Mau Tanya Soal Tubel Nanti Kita Bisa Disusun Jadi Disusun Tematik Kalau Ada Yang Sifatnya Problem Solving Untuk Kondisi Kondisi Tentu Juga Nanti Agar Bisa Disusun Teman-teman Teman-teman Yang Nstim Batch Berapa Mbak Nanti 9 10 11 Untuk Teman-teman Nstim Yang Batch 9 11 Kami Sedang Menyiapkan Untuk Rekord Ya Rapat Koordinasi Setahun Penugasan Jadi Silahkan Nanti Mengusulkan Gagasan-gagasannya Untuk Kebutuhan Keprofesian Kami Kemarin Rapat Untuk Membahas Itu Proses Pelaksanaannya Sedang Disiapkan Tanggal Nanti Masih Tentatif Prosesnya Jadi Kita Mungkin Akan Buka Diskusi Untuk Merecap Atau Meresum Masukan Atau Kebutuhan Teman-teman Dalam Pembahasan Di Rapat Nanti Silahkan Mulai Dikomunikasikan Didiskusikan Sehingga Nanti Pas Waktu Kita Ngoprol Online Bisa Lebih Bernas Bisa Lebih Efisien Makasih Malumnya Jakarya Dan Teman-teman Dutan Tentara Sehat Yang Sudah Monitor Teman-teman Dari UMAS BPSJM Channelnya Mbak Tanti Dan Teman-teman Dari Sekretariat Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax